Motor yang akan kita bahas kali ini adalah Mogi Adventure, kelas 500cc, brandnya asal Eropa, gayanya kayak Ducati Multistrada, dan yang terpenting, yang paling murah di kelasnya. Bersaing langsung dengan Honda CB500X dan juga Kawasaki versi 650, kira-kira seberapa tangguh motor ini dan apakah layak buat kalian pertimbangkan? Yuk, bersama Goviz Gemilang, kita review bareng, ini dia, Benelli TRK502X. Memang motor yang kita review kali ini bukanlah motor baru, Benelli TRK502X ini meluncur pada tahun 2019, tepatnya diajang IMS, berarti usianya sudah hampir 1 tahun. Yang tadi gue bilang juga, motor ini di pasaran bersaing langsung atau head-to-head sama Honda CB500X dan juga Kawasaki versi 650. Tapi kalau urusan harga, yang tadi gue bilang ini paling murah, karena CB500X dan juga versi 650 itu yang dijual di atas Rp180 jutaan, sementara ini dijual hanya Rp160 jutaan. Tapi untuk harga lengkapnya nanti gue kasih tau di akhir video. Oh iya, motor ini juga statusnya udah CKD alias diraki di dalam negeri atau completely knockdown. Jadi untuk urusan ketersediaan dan juga untuk urusan surat-suratan, akan rasanya lebih gampang dibanding motor-motor yang CBU. Setelah tampilan, yang tadi gue bilang motor ini ada banget nih taste Eropanya, karena ini brand Eropa ya. Mirip-mirip Ducati Multistrada, tapi untuk detailnya kita lihat satu-satu dari bagian depannya dulu. Tampak depannya adalah tampilan yang paling gue suka, karena memang mencirikan banget motor adventure-nya nih ya. Apalagi karena disini dikasih handguard di bagian stangnya, dan juga dikasih windshield yang lumayan tinggi nih. Tapi sayang ini fix atau nggak bisa diatur-atur. Tapi cukup lah rasanya untuk menahan angin pada saat kalian touring. Turun ke bawahnya sedikit, disini depan ada logo Benelli, yang dijepit oleh dua buah headlamp, yang tampilannya modern banget, canggih keliatannya. Tapi dibalik micanya ini, ternyata dia masih pakai lampu yang bohlam halogen biasa. Tapi nggak apa-apalah, kalau untuk adventure rasanya bohlam yang warna kuning ini jadi bisa menembus kabut ya. Di bawahnya ada LED DRL-nya, jadi tetap kelihatan modern. Dan lampu dekatnya ini hanya nyala di sebelah kirinya, sebelah kanannya untuk lampu jauhnya. Jadi kalau lagi kalian pakai lampu dekatnya doang, dia matanya kayak picek gitu. Cakep lah modelnya. Turun ke bawah sedikit, di depan sini dia ada, kalau anak-anak trail nyebutnya ini moncong bebek ya. Memang mencidikan banget motor adventure lagi-lagi. Dan ini yang ngebuat tampilannya kayak Ducati Multiserada nih, karena ada banyak aksen lubang-lubang disini nih. Nah untuk kaki depan sini, yang paling kelihatan nyata adalah dia pakai model suspensi depan alias sok depan yang upside down gitu. Diameter asnya gede banget nih, 50mm. Dan juga jarak travelnya lumayan panjang yaitu 135mm. Sekilas desainnya mirip sama kayak kepunyaan Benelie Leoncino 500 dan juga Benelie 502C. Karena motor ini tiga-tiganya sebenarnya satu basic nih. Jadi akan banyak part-part yang mirip-mirip sebenarnya. Nah turun ke bawah, kita bisa lihat sini nih, dia pakai pelak yang modelnya jari-jari. Khas motor adventure banget ya. Sementara untuk rivalnya, Honda CB5-6 dan juga Kawasaki Versys 650, masih pakai pelak yang modelnya casual biasa. Jadi, rada kurang adventure gitu. Depan belakang rodanya udah pasti belang, di depan lebih besar dibandingkan belakang. Karena lagi-lagi karakter motor adventure. Di depan sini dia pakai pelak yang ringnya 19, dibalut sama ban Metzler yang modelnya agak dual purpose gitu. Yang ukuran bannya 110x80 ring 19. Lalu di depan sini juga dia pakai pengereman yang modelnya mirip lagi-lagi kayak Leoncino 500. Dia pakai model dua buah cakram gitu, kiri-kanan. Cakramnya model wavy gitu, yang diameter cakramnya 320mm. Dijepit sama kaliper dua piston floating di masing-masing sisi. Jadi totalnya ada empat piston di depan sini untuk pengeremannya. Lalu udah pasti pengeremannya dibukali juga sama fitur keselamatan ABS atau Unlock Braking System. Nah, di depan kurang lebih seperti ini tampilannya TRK502X ini. Memang besar banget motornya, kelihatan gagah dan sangar. Ini adalah bagian paling gue suka. Tapi sekarang gue menunjukin bagian samping dari motor ini. Dan kita lihat detailnya ada apa aja. Dari samping sini kelihatan banget aura moget venturnya ya. Kelihatan memang motor gagah banget ini. Motor sangar lah. Nah, gede banget dimensinya dan juga lumayan berat nih. Nanti gue akan jelasin seberapa berat motor ini. Nah, tapi dari samping sini aura Ducati Modestradenya lagi-lagi kerasa nih coy. Apalagi karena dia pakai rangka yang modelnya tubular gitu dan ngintip-ngintip di sini. Sebenarnya rangka model kayak gini mirip-mirip sama yang dipakai di 502C. Tapi ini rasanya secara dimensi lebih besar sedikit nih. Lalu turun ke bawah sedikit, kita bisa lihat di situ mesinnya. Kita bisa baca sebenarnya dari namanya Benly TRK502 itu yang berarti mesinnya 500cc dan 2 silinder. Mesinnya ini walaupun 500cc, tapi angka pasnya sih berkapasitas 499,6 cc. Mesin TRK502X ini walaupun pakai basic mesin yang sama, sama Leoncino 500 dan juga Benly 502C. Tapi sebenarnya dari blok mesinnya bisa kalian lihat kalau mesinnya itu beda. Mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 47,6 dk di 8.500 rpm. Sementara torsinya bisa menghasilkan torsi sebesar 46 Nm di 6.000 rpm. Mesinnya ini yang tadi gue bilang pastinya 2 silinder, DOHC 8 clap dan juga peningin cairan nih. Jadi di depan situ bisa kalian lihat ada radiatornya. Dan juga untuk standar emisi, pastinya motor ini karena diperuntukkan untuk pasar Eropa juga. Jadi untuk emisi motor ini udah lolos ke Euro 4. Nah naik ke atas sedikit bisa dilihat sini tangki bensinnya yang gede banget nih. Tapi ternyata ini di cover sama plastik-plastikan. Kalau tangkinya memang sebenarnya agak-agak lebih kecil dibanding tangkinya Kolsake versi 650. Tapi lebih besar dibanding tangkinya Honda CB500X. Tangkinya ini kapasitasnya 20 liter bensin. Nah yang menarik dimensi tangkinya ini gede banget nih cuy. Bahkan kalau gue berdiri sekarang pun kalian bisa lihat disini tangkinya sejajar sama daerah ulu hati gue nih. Bagian ulu hati gue. Jadi kalau nanti gue duduk disini bisa kalian lihat juga. Kalau mungkin posisinya akan mirip-mirip. Nanti gue tunjukin lah ya. Oh iya kelupaan di depan situ bisa kalian lihat juga ada crash bar-nya nih. Atau ada semacam engine guard-nya. Jadi kalau motor ini jatuh atau guling ke samping ke kiri kanan. Motor ini gak langsung bersentuhan dengan asfal. Melainkan kena dulu ke engine guard-nya. Nah di tengah sini motor ini agak ramping. Tapi untuk joknya ternyata terpisah antara jok pengemudi dan juga penumpang. Agak berundak gitu. Dan dua-duanya ukurannya sama-sama besar nih cuy. Dan juga empuk banget nih. Nah yang juga kelihatan dari samping sini. Di bagian bawah. Kalian bisa lihat kalau lengan ayunnya mirip-mirip sama modelnya Benelli 502C. Yang modelnya kayak sebenarnya banana arm. Tapi dia pakai model yang tubular. Senada sama rangkanya nih. Lalu di belakang sini juga dia pakai suspensi belakang. Yang modelnya tunggal di tengah sini posisinya. Dan juga sok belakangnya itu bisa kalian atur preload-nya. Kompresinya dan juga rebound-nya nih. Jadi lengkap lah. Gitu aja di bagian samping. Ternyata sampingnya gak kalah sangar sama depannya. Coba kalian lebih suka bagian depan atau sampingnya nih. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Yang rasanya gak banyak kita bahas. Yuk kita lihat belakangnya ya. Tampak belakang dari Benelli TRK 502X ini. Memang lebih sederhana dibanding depan dan sampingnya. Tapi kalau kalian lihat dari atasnya. Belakang sini. Kelihatan banget motor ini berhotot. Berisi. Dan juga kelihatan banget aura Moge Adventure-nya nih. Nah kita balik lagi nih bahas detailnya. Di belakang sini ada apa aja. Yang pertama karena dia pakai bracket belakang. Jadi aura belakang ini makin lebih kelihatan motor siap touring banget ya. Di sini posisi lampu sannya dipindahkan. Harusnya di bawah sini dipindahkan ke atas. Dan lampu sannya ini udah LED. Sama kayak yang depan. Turun ke bawah sedikit bisa kalian lihat di sini stop lampnya. Juga udah pakai lampu yang LED. Dan juga di sini ada reflektor belakang. Lalu turun ke bawah lagi. Bisa kita lihat di sini sparkboard-nya minimalis banget. Bahkan hanya dijadikan tatakan plat nomor belakang nih di sini. Jangan khawatir kalau kalian lewatin genangan atau lewatin becekan. Akan kecipratan karena tetap dikasih pelindung gitu. Yaitu dikasih mudguard yang lokasinya di bawah situ tuh. Dan menutupi roda belakangnya. Nah ngomongin roda belakang. Yang tadi gue bilang rodanya belang depan pakai ukuran 19. Di belakang ini dia pakai ring 17 pelaknya. Pelak jari-jari juga pastinya. Yang dibalut sama ban Metzler yang ukurannya 150 per 70 ring 17 pastinya. Dan terakhir di belakang sini untuk menghentikan laju motornya. Dia pakai pengereman yang modelnya cakram juga. Dismanya wavy gitu. Ukuran disnya 260 mm. Dan dijepit sama kaliper 2 piston. Yang lengkap juga sama ada ABS-nya. Dari keseluruhan tampilan depan, samping, dan belakang. Kira-kira yang mana nih jadi favorit kalian. Coba tulis di komentar di bawah. Sekarang gue menunjukin aja posisi dulu gue di sini. Dan ngasih tau nih seberapa berat motor ini. Dan kita lihat juga ada apa aja di instrument cluster-nya. Dan di setang-setangnya. Yuk sini. Motor itu biasanya kalau dari posisi standar samping ini untuk diberikan. Biasanya nggak terlalu berat. Tapi beda sama Benly TRK502 ini nih cuy. Ternyata lumayan berat nih. Dan juga harus hati-hati banget. Takut motor ini tumbang ke kanan atau ke kiri. Dan kayak yang dari tadi gue lakukan. Motor ini sebenarnya ada standar sampingnya. Dan juga standar tengahnya pastinya. Tapi harus gue kritik sedikit kalau standar tengahnya ini agak sulit untuk dioperasikan nih. Karena posisi pijakan kakinya agak masuk ke dalam gitu. Jadi harus dirogo-rogo dulu. Dipasin. Baru bisa kita berdirikan. Mantap nih. Nah tinggi gue 178 cm. Dan ternyata kalau posisi duduk gue di paling belakang joknya. Kaki gue kelihatan masih jinjit nih sih. Jadi rasanya kalau untuk saat riding nanti gue akan duduk di posisi paling depan. Supaya rasanya lebih nyaman dipakai di jalan. Nah posisi kaki gue kalau lagi riding alias naik ke footstep. Posisinya khas motor adventure yang ergonomis banget memang. Posisinya footstepnya lumayan nyaman banget. Di tengah-tengah. Nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang. Nah untuk posisi stangnya. Khas juga motor adventure. Posisi stangnya nggak terlalu rendah. Jadi cukup tinggi. Dan juga stangnya nggak terlalu lebar nih. Jadi kalau untuk riding yang jarak jauh. Dipastikan motor ini akan lebih nyaman. Oke lah. Apalagi karena disini kasih handguard. Jadi angin nggak akan kena langsung ke tangan. Dan juga kalau ada ranting-ranting atau obstacle. Pasti akan lebih dulu menyentuh ke handguard ini. Jadi tangan lebih aman. Nah untuk posisi windshieldnya. Ternyata beneran yang tadi gue bilang. Posisinya lumayan tinggi. Jadi angin nggak langsung kena ke dada. Bahkan kalau ke kepala pun. Karena kita pakai helm. Jadi anginnya akan tertutupi dengan sempurna nih. Yang pertama kali kelihatan disini memang. Aura cockpitnya ini. Khas banget motor adventure. Yang semacam banyak perintilan ya. Di depan sini ada semacam bracket. Yang buat untuk bracket windshieldnya. Tapi bisa juga kalian pakai untuk holder. Atau menyimpan GPS. Ataupun smartphone disini. Terus juga di bagian stang-stangnya lumayan banyak perintilan-perintilan. Ada apa aja di instrument cluster-nya. Mau gue tunjukin. Tapi sebelumnya gue tunjukin dulu kunci dari Bandly TRK502 ini. Yang kayak gini nih. Kuncinya. Kita masukin langsung ya. Nah instrument cluster-nya ini. Perpaduan antara analog dan digital. Analog untuk penunjuk takometernya. Alias putaran mesin ya. RPM gitu ya. Di sebelah kanan sini ada layar multi-information display. Yang bisa menunjukkan berbagai informasi. Dari mulai informasi soal temperatur mesin. Ada barnya gitu. Lalu juga disini ada penunjuk jam. Ada speed meter pastinya di tengah. Ada fuel meter di kanan. Dan juga di ujung kanan sini ada gear position. Lalu di bagian bawah ada odometer pastinya. Dan juga bisa diatur-atur dengan menekan tombol di kiri sini nih. Nah untuk trip A, trip B, dan juga langsung ke odometer lagi. Tapi sayang memang gak ada indikator soal average fuel consumption atau konsumsi BB merata-rata. Tapi menarik disini untuk multi-information display-nya. Untuk penunjuk jaraknya bisa diganti antara kilometer dan juga miles. Dengan menekan tombol yang di sebelah kanan. Nah lalu untuk bagian stang-stangnya kita lihat di sebelah kiri dulu. Disini ada handle coupling. Yang gak terlalu berat tapi gak terlalu ringan juga. Ya cukup menderat lah. Di belakangnya disini ada lampu pass beam. Terus juga disini ada switch untuk lampu dekat-lampu jauh. Switch untuk lampu sen. Switch untuk klakson. Lalu ada tombol di dekat tiang spion kiri sini nih. Ada tombol untuk ABS. Jadi untuk nyala matikan ABS-nya tinggal kalian tekan aja. Di sebelah kanan. Disini ada handle untuk rem depan. Pastinya bisa diatur tingkatannya ada 4 level. Dan juga disini ada saklar untuk engine cut off. Lalu ada juga saklar untuk atau switch untuk hazard. Dan terakhir di bawah sini ada switch untuk starter. Yuk langsung kita nyalain ya. Nah, suaranya khas Benelli banget. Mesin 500cc 2 silinder. Tapi ada sensasi suara 4 silindernya nih. Jadi buat motor ini, walaupun gak diganti kenalpotnya, tetap sangar di jalan. Yuk sekarang gue mau ajakin kalian ngerasain sensasi motor ini. Dan juga gue bakal ceritain gimana sih impresinya ketika lagi riding pake motor ini. Pertama kali gue naik Benelli TRK 502 ini, hal yang langsung gue rasakan adalah sensasi mesinnya memang mirip-mirip sama Benelli Leoncino 500 dan juga Benelli 502C. Tapi, mesin 500cc 2 silindernya ini punya karakter yang sedikit beda nih coy. TRK 502X ini punya karakter mesin yang bertenaga banget ditarikan bawah dan tengahnya. Tapi, karakter mesin kayak gitu tuh memang khas banget motor-motor adventure. Supaya mesinnya ini enak buat dipake melalui jalan yang berbukit-bukit, ataupun menanjak. Nah, sensasi rawungan mesin 2 silinder yang rasa 4 silinder itu memang ngebuat kita pengen gaspol terus nih. Tapi sayang, itu berdampak buruk kepada konsumsi bahan bakarnya yang semakin boros. Dari hasil pengatasan kita, ternyata Benelli TRK 502X ini mencatatkan angka di 1 banding 25 atau 25 kilo untuk satu terbensin. Oh iya, kalau tadi gue bilang motor ini berat banget, ternyata pas udah riding, motor ini jadi enak banget buat dipake. Motornya kerasa nurut dan juga lumayan fleksibel nih. Ya tapi, tetep aja, kalau kalian pelan-pelan dan juga lagi dalam keadaan diam, motor ini akan terasa lagi nih beratnya. Kesimpulannya, menurut gue, Benelli TRK 502X ini hadir dengan paket komplit nih. Selain gayanya yang keren, Eropa banget, mesinnya bertenaga, dan juga fitur-fiturnya lumayan oke lah buat dipake touring. Nah itu udah tadi impresi riding gue soal Benelli TRK 502X ini nih. Kalian perlu tau juga nih, biaya pajak per tahun kalau kalian punya motor kayak gini. Biaya pajak per tahunnya sekitar 1,9 jutaan untuk pajak DKI Jakarta dan gak progresif. Jadi kalian pertimbangin dulu, kira-kira mampu gak dibahir pajak per tahunnya sebelum kalian beli motor ini. Nah untuk harga, yang tadi gue bilang motor ini dijual lebih murah dibanding Honda CB 500X dan juga Kawasaki versi 650. Motor ini dijual dengan harga Rp 165.500.000 on-road Jakarta. Dijual secara resmi oleh Benelli Motor Indonesia. Dan bisa kalian langsung beli tanpa perlu menunggu inden ataupun impor dari luar negeri. Nah menurut kalian, Rp 160 jutaan worth it gak sih buat kalian beli Moge Adventure 500cc dari Benelli ini? Coba, sampaikan di komentar di bawah. Terus abis komen, jangan lupa buat like, share, dan subscribe to channel Presbuk Otomotif. Supaya kalian tahu video-video terbaru dari kita. Gobezomit! Ciao!